Jadi ada 5 bagian besar yang perlu kita disiplinkan Disiplin pertama adalah disiplin kita berkait dengan apa? Berkait untuk meneliti kaosnya Ini apa yang harus dilakukan nih? Atau latihan-latihan seperti apa yang perlu dilakukan? Oke, ini yang paling menarik Nanti kita cerita dan Salah-salah buat semangat listener yang mendengarkan pagi hari ini Setelah Anda belajar 5 tips ini It's your turn bagaimana Anda mempraktekkan untuk hidup Anda So, mengutip lagi tentang 5 teknik menata emosi Jadi ada 5 bagian besar yang perlu kita disiplinkan Disiplin pertama adalah disiplin kita berkait dengan apa? Berkait untuk meneliti kaosnya Itu challenge month Jadi yang pertama adalah kaos, disiplin kita Pertama kaos Yang kedua adalah body Badan kita Kita mengevaluasi Nanti saya akan cerita bagaimana langkahnya Yang ketiga adalah pikiran Mind Yang keempat adalah Kita bicara mengenai spirit, value Nilai-nilai yang penting Baru kemudian yang terakhir adalah choice Pilihan So, how we apply that? Ini yang menarik Ini tantangannya ya Ini yang menarik Jadi yang pertama-tama kita disiplinkan adalah Ketika sebuah kejadian terjadi adalah Melihat ulang Penyebab kenapa kita jungkir balik Emosi kita jadi kacau Kita nggak menarik Sebenarnya sumbernya di mana sih gitu Ya, sumbernya di mana Oh, karena si ini ngomongnya begini Itu triggernya Karena si klien minta Perubahan ini, perubahan ini, perubahan ini Padahal dia nggak ngerti bagaimana logika kita Sampai kepada materi seperti ini Dia nggak paham, dia nggak ngerti dan sebagainya Jadi sifat, sikap itulah yang menentukan Jadi semakin kita bisa melokalisir penyebabnya apa Semakin kita bisa merespon sebenarnya Kan yang seringkali terjadi adalah Kita sering nggak ngerti Kita kayak begini, kenapa gitu Jadi belajar untuk lebih sadar Apa sih penyebabnya pemicu saya sebenarnya hari ini Yang kedua adalah Nah ini menarik kata di Pak Chopra Penulis yang terkenal adalah Bahkan dia punya definisi gini Kenapa yang kedua adalah bodi Dia bilang emosi itu pada dasarnya adalah Hasil dari pikiran terhadap tubuh kita Itulah emosi Jadi makanya yang kedua adalah menilai Bagian tubuh kita yang merespon itu di gimana Misalnya pada kejadian saya adalah Ketika si klien mulai Pak ini diganti, kayaknya ini deh Ini dan sebagainya Kan yang kita yang tahu Kita mengajarnya di berpuluh-puluh tahun loh Tapi ya langsung kepala tuing Langsung kepala nyut-nyut gitu Darah langsung naik ya Pak ya Nah kita bisa merasakan Nah semakin kita bisa merasakan sensasi bodi kita Semakin bagus Nah jadi kita mendisiplinkan kita Untuk melatih, lebih peka gitu Tubuh kita Kayaknya kok nyut-nyut Kok kayak yang Mulai pening nih ya Kok kayaknya beban jadi berat Yang ketiga adalah Mind Mind itu adalah meneliti lagi So ketika kejadian terjadi Mendisiplinkan diri kita Untuk terus-menerus bisa meneliti Pikiran kita pada waktu ketika kejadian itu apa Nah yang menarik Soal pikiran ini sebenarnya Ada tiga layar pikiran ketika kita mengalami sesuatu Layar pertama adalah Layar pikiran kita yang pertama-tama tentang kejadian Pikiran Aku kesel jengkel Di obok-obok Yang kedua adalah pikiran Kenapa kita berpikir seperti itu Aku kesel Aku kesel Karena apa Materi yang sudah kita kerjakan berminggu-minggu Materi yang sudah kita susun Tapi ternyata Mereka gak paham Mereka gak ngerti Tau-tau kemudian digonta-ganti begitu saja Seolah-olah mereka tidak respect dengan kita Mereka merasa bahwa kita gak ngerti apa-apa Jadi satu adalah pikiran yang kita pikirkan Dua pikiran kita yang berhubungan Nah yang menarik adalah pikiran yang ketiga Pikiran yang ketiga adalah pikiran Dimana Kita mencoba untuk meneliti Apakah pikiran seperti logis atau gak logis Jadi kita menilai Semua proses kita berpikir sebelumnya Kan proses pikiran pertama adalah kejadian Kejadian dan sebab Dan ini adalah analisa kejadian dan sebabnya Itu level ketiga Nah di level ketiga ini Sampailah kita kepada satu kesimpulan begini Bahwa Iya Kenapa kita berpikir seperti ini Wajar sih Wajar gitu loh Kita berpikir bahwa Kita yang mengerti Kita paham Karena kita merasa kita seperti seniman tadi Sebagai seniman Ketika aku bikin merah Kok Itu ada dasarnya ketanpa merah Karena merah itu memang Kalau kita bicara tentang gambar realistik Ya harusnya merahnya seperti itu Kok kalian harus dikasih kuning sih Dan sebagainya gitu Nah akhirnya kita berpikir Oke wajar kita melakukan seperti itu Tapi kemudian coba melihat juga Dari sisi klien Wajar juga Mereka minta permintaan seperti itu Kenapa? Karena satu mereka gak ngerti Tentu apa yang terjadi dengan diri kita Yang kedua Mungkin mereka punya agenda Agenda tertentu Dengan materi-materi tertentu Kenapa mereka maunya seperti itu Oke Jadi dengan berpikir seperti itu Akhirnya kita mencoba untuk balance Dari sudut pandang kita Dari sudut pandang dia Nah yang keempat adalah Spirit Spirit itu adalah Mulai mempertanyakan Mendisiplinkan diri Untuk melihat Apa value Value-nya Yang membuat kita kesal Sebenarnya adalah Karena value kita mau beri yang terbaik Tapi kita lupa ada value yang lain Value yang lain adalah Customer is the first Nah ketika Ketika dua value ini diperbandingkan Mana yang lebih penting I want to serve my customer I want to give the best Or customer is the best Ya is the first Mau gak mau kita mengatakan Yang lebih penting kan customer Jadi kalau saya memang mau memberikan yang terbaik Saya harus memberikan yang terbaik Menurut siapa? Menurut sudut pandang Harusnya menurut sudut pandang customer Exactly Kalau begitu Itulah yang harus Kenapa saya masih marah? Betul Karena customer yang ngasih uangnya Exactly Dan akhirnya Itu membawa kita kepada bagian choice Udah pilihannya udah jelas Udah asing waras Atau karena kita memang mau melayani Satu Atau kalau kira lebih simple sederhananya Kalau kita memang mau bisnisnya Ya sudah Berarti kita harus nurut gitu Dengan kemauan mereka Nah ini contoh bagaimana kita bisa mengapply I hope Obrolan kita pada pagi hari ini Juga bisa memperjadikan inspirasi Whatever you experience pagi hari ini Smart Lister Anda bisa menggunakan teknik ini Jadi contoh sederhananya Smart Skarok klien Anda Rewel ya Minta Anak ini ya Ini itu Ini itu Ikutin aja ya Karena sumber uangnya juga dari klien Nanti malah kliennya mundur Kalau Anda mungkin Emosi Atau juga emosinya tidak terkendali Akhirnya mengambil keputusan yang kurang tepat Itu salah satu contohnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!